Hai ini satu demi satu truknya akan dateng kemudian dimasukkan sampah ini tiap pagi sampah ditumpuk disini mau diluting ke truk-truk itu dan dibawa ke TPST atau TPA dan ini kan campur ya teman-teman tuh di sampah organik sampah plastik dan lain-lain jadi satu ini kan menimbulkan polusi ya bisa polusi yang nomor satu tuh bau dan bisa menjadi penyakit karena belatung dan lain-lain kan nanti banyak berkumpul disini Halo semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di hobi Dolan teman-teman kita sekarang berada di Ring Road Timur Yogyakarta ya kali ini kita dalam video ini ya kita bahas sedikit masalah yang cukup serius yang ada di kota Yogyakarta yaitu sampah sebelumnya kita lihat teman-teman di depan ini kita berada di jembatan jantai ya kalau kalian yang orang Jogja atau pernah di Jogja tentu tidak asing lagi dengan ini jembatan kalau dulu teman-teman di atas ini sering melintas pesawat dia pesawat komersial yang mendarat di Bandara Adi Sucipto cuman sekarang hampir tidak ada ya teman-teman karena bendaranya pindah ke Kulon Progo Iya Yogyakarta International Airport jadi disini ada sih komersial cuman jarang banget 12 jadi sepi kalau dulu ada sering melintas 15 menit 10 menit itu melintas pesawat dan ini salah satu jembatan layang yang awal-awal lah di kota Jogja dulu ada di Lempuyangan kemudian di Janti ini depan ini merupakan pertigaan bawah dari jembatan Janti ini banyak urban legendnya juga di jembatan ini teman-teman kembali ke jalan ya Jalan Solo ini dekat Ambarugmo Plaza teman-teman jadi di depan itu ada hotel Ambarugmo kemudian Ambarugmo Amplas Ambarugmo Plaza itu yang terkenal salah satu mau mewah di Jogjakarta kita bisa lihat teman-teman jadi kalau kita lihat ya orang-orang yang pertama datang ke Jogja itu melihat kota Jogja itu bersih maksudnya bersih dari sampah-sampah hasil dari uangan kita seperti plastik kertas dan lain-lain tapi silah lihat ini di depan ini bersih kalau sampah daun itu udah wajar ya karena dia hampir tiap menit itu jatuh dari pohon tetapi untuk sampah plastiknya hampir tidak ada memang minim sekali bersih Wah kotanya bersih Jogja itu ya memang memang pemerintah kota itu berusaha ya dan selalu menghimbau pada masyarakat itu untuk membuang buang sampah pada tempatnya nah depan ini Amplas teman-teman Ambarugmo Plaza ya di sebelah kanan lalu seperti ini teman-teman jadi buang sampah itu seperti menjadi udah budaya ya yang dijalankan oleh masyarakat Yogyakarta kalau kita lihat ada mobil itu buang sampah keluar jendela itu sudah menjadi apa ya kayak kriminal itu di sini tuh ada beberapa itu wisatawan dari luar kota Jogja itu ke Jogja itu budaya masih di bawah jadi makan apa plastik atau snack atau es krim itu sampahnya dibuang itu menjadi contoh yang buruk di Jogja itu tidak seperti itu jadi sampah tetap dibuang pada tempatnya secara umum ya ini saya ngomongnya secara umum bukan kasustis ya tadi sampah budayanya seperti itu kita ada di pertigaan UIN teman-teman Universitas Islam Negeri ya Jogjakarta di sebelah kiri itu ini pertigaan legendaris dulu siapa alumni dari UIN banyak banget kan tersebar di seluruh Indonesia nah kebudaya di Jogja itu itu melekat pada diri umumnya masyarakat Jogja teman-teman jadi bukan hanya apa namanya ritual budaya saja ya seperti banyak festival pertunjukan kebudayaan Jogja Jogja itu apa wayang kemudian apa pakaiannya enggak memang budaya melekat dan di jalankan oleh semua masyarakat kalangan masyarakat itu jadi budaya salah satu tadi buang sampah kemudian apa namanya itu kalau di jalan gini ini minim klakson jadi orang ya biarin kalau antri ya antri gitu enggak kusrak kusruk gitu ini ciri dari budaya jadi ada show culture jadi gegar budaya di Jogja minim ya klaksonnya ya memang seperti itu mungkin di kota-kota lain ada ya seperti ini jadi kita itu ya harus sabar antri jadi kita lihat lah misalkan Sultan Jogja itu pakai mobil dinas itu juga lampu merah diberhenti enggak pakai for rider itu di depan pengawal khususnya enggak ada AB1 Camry yang dipakai Sultan itu ya kayak gitu kalau lampu merah kayak gini ya berhenti orang strobo-strobonan orang kawal-kawalan lampu merah dua belas lalu dua belas satu ni hati Arabnya hal raja bulannya hidup itu jika bro itu budaya teman-teman jadi membentuk satu budaya baik itu memang perlu Usaha energi yang Banyak dan waktu lama Enggak sebentar Kalau membuat kota bersih Kota bersih Kemudian jalannya bagus Trotoarnya itu juga dibangun Nanti kita di depan itu bangunan lumayan Untuk trotoar jalan itu lumayan rapi Karena sudah dibangun Itu mudah membangun Kota yang bersih Bangunannya baik, dilihat enak dipanen Itu gampang Ada dana, kemauan itu jadi Tapi membuat satu budaya Perilaku masyarakat yang baik itu yang susah Itu perlu penanaman Semenjak dini Kalau kita lihat di Kota negara Jepang Itu pendidikan karakter Dari kecil itu sudah ditanamkan Jadi sampai 3 SD itu teman-teman Jadi itu pendidikan karakter Itu kuat Pendidikan disiplin Bersosial Tanggung jawab, mandiri itu ditanamkan Semenjak kecil Jadi ketika besar Nilai-nilai itu sudah tertanam Di bawah Otak sadarnya Jadi mereka itu Buang sampah tempatnya Kemudian antri Kemudian saling membantu Itu secara umum itu sudah Ada di benak mereka Jadi tidak susah Jadi mendidik atau Membuat satu budaya yang baik itu lama Butuh waktu yang lama dan konsisten Jangan berubah-ubah Jangan berubah-ubah Kebijakan itu Nah ini lihat teman-teman kan bersih ya Di jalan-jalan protokol pun Itu bersih Apalagi di tempat-tempat yang banyak dikunjungi itu Biasanya juga bersih Nanti kita lewat Malioburu Di ganggang itu pun juga bersih Jadi setiap hari itu Petugas-petugas sampah itu Mengumpulkan ya Sampah-sampah Di sekitar sini ya Kadang Lumayan mas Satu pernah ngobrol banyak itu Dari Apa namanya itu Pengunjung ya Yang wisatawan ke Jogja itu Mereka ya Salah satu terpukau atau Ya Enak gitu loh Sudah bersih ya tempatnya kan Kesan Apa-apa itu kan kesan pertama ya Dari orang-orangnya ramah Kemudian Kotanya bersih Pembangunannya itu Berkelanjutan Apalagi Dimulai dari tahun berapa ya teman-teman 2010-an itu ya Itu hotel-hotel banyak dibangun di Jogja Kemudian infrastruktur itu juga kayak digenjot itu loh Jadi kalau beberapa tahun yang tidak main kesini Itu pangling gitu Jadi wah Kok banyak Perubahannya masih Ya memang Seperti itu Seperti ini ya Ini Betesda ya Kiri ini rumah sakit Betesda Itu trotoarnya Coba teman-teman lihat tuh Itu baru semua Dan taman-tamannya Taman kotanya Itu juga Bagus kan Ini kalau malam ada lampu-lampu Di kanan-kiri ini Wah bagus banget gitu Haltanya juga Untuk Trans Jogja juga Nah kita kembali ke Permasalahan sampah tadi ya teman-teman Beberapa tahun ini Sebenarnya sudah lama ya Hampir Mungkin 7 tahun lebih ya Masalah sampah itu Sudah mengerucut gitu Jadi memuncak gitu Menjadi satu permasalahan yang serius Karena seperti ini teman-teman Jadi sejarahnya itu Sampah-sampah di Jogja ini Dulu itu memang Dari DLH Dinas Lingkungan Hidup itu Punya petugas sampah kan Jadi dikumpulkan gitu Ke depo-depo TPS Tempat pembungan Sampah sementara itu Di kota kan banyak titik ya Dikumpulkan di situ Nah tiap hari Itu dijemput Truk-truk pembawa sampah Jadi Tiap hari Truknya dateng Kemudian dimuat Dan dibawa ke TPA Tempat pembuangan akhir sampah itu Dulu Tempatnya di Apa namanya Di kampung Piyungan ya Di sana Keluran Piyungan itu Di sana ada TPS TPA Tempat pembuangan akhir sampah itu Lama-lama itu Menggunung teman-teman Di sana itu Jadi gunung gitu Jadi bukit Kalian bisa lihat videonya ini Jadi karena apa Sampah itu tidak di Kelola dengan baik Jadi dari TPS tadi Cuma dibawa truk Lalu ditimbun Di sana itu Ya ada pemulung Pemulung itu ngambilin Sampah yang bisa dijual Di daur ulang itu Kayak Model Plastik Gelas dan lain-lain Yang bisa dimanfaatkan Selebihnya Sampah organik Sampah apa itu Cuma ditimbun aja Jadi Dibuang di situ Ditimbun Lama-lama Nyebagi gunung Dan puncaknya Ya beberapa tahun itu Itu Apa namanya Banyak problem Yang mencuat Salah satunya Polusi Bau Wah luar biasa Itu sampai Berkilu-kilometer itu Baunya luar biasa itu Sampah Lalu Apa namanya itu Ya kerusakan lingkungan itu Tadi teman-teman Polusinya banyak Menurut sudah Nggak bisa nampung Karena banyaknya Sampah Yang dibawa ke TPA piungan itu Setiap hari itu Ratusan ton Ada sekitar 200 ton Kalau nggak salah ya Itu dari catatan yang ada itu Ratusan ton Sampah itu Masuk ke Piungan TPA piungan Sehingga Satu atau dua tahun kemarin Itu ditutup permanen Teman-teman Di sana itu Nah Adanya penutupan permanen Dari TPA piungan itu Menyebabkan Sampah khususnya Dari kota Jogja Itu nggak bisa dibawa ke sana Mau nggak Mau kan menumpuk Di TPS-TPS itu Nanti kita ke sana ya Ke TPS Beberapa TPS yang ada itu Menumpuk di sana Mengakibatkan bau Ya kan Ada belatung Dan macam-macam Ya bauunya luar biasa itu Nah ini jadi Permasalahan serius Kalau Cara pembahasan ya Musyawarah Para pejabat Dan masyarakat Itu Sudah Apa namanya itu Sudah berlangsung Bertahun-tahun teman-teman Cuman eksekusinya itu Yang belum Nah ini ya Mau ada Apa namanya Acara ya teman-teman Besok itu Festival lah Kayak Jogja Ditutup biasanya Besok ada banyak pertunjukan Di sini tanggal Tujuh atau tanggal berapa Terus kembali lagi ke situ Jadi Kalau Masalah diskusi Perencanaan dan lain-lain Sudah banyak Lalu dibikin lah Apa namanya TPST ya Tempat pengolahan sampah Terpadu Tapi kapasitasnya Kecil-kecil teman-teman Di Jogja itu Paling kapasitas sekitar 20 ton Perhari itu Kecil Karena gak bisa Menampung dari Total sampah yang ada Di Jogja Nah ini kita di Tugu teman-teman Tugu Jogja Tugu legendaris ya Tugu golok gilip Besok ada acara ini Satu dua hari lagi Kalian kalau yang mau Melihat acara Ya kesini Tanggal Tujuh Kalau gak salah ya Ini kita di Jalan Margo Utomo Dulu Jalan Mangku Bumi Bersih banget kan Kita lihat ya Lalu Tadi yang lanjutkan Teman-teman Dibuatlah TPST Kecil-kecil itu Tapi Belum mampu Belum mampu Untuk menyerap Semua sampah Yang ada di Jogja Nah kabarnya Itu Pemerintah Jogja itu Bersama Pemkap Batul itu Membuat TPST yang besar Kapasitasnya Kalau jadi ya Itu bisa Menyerap 300 ton Sampah per hari Wow gede itu Dananya Sekitar hampir Setengah triliun Di Bawuran Bantul itu Kapan-kapan Kita main kesana ya Kalau ada waktu Itu Semoga Cepat jadi Walaupun memang ada Beberapa permasalahan Cepat jadi Dan bisa Menyerap Sampah-sampah Yang ada di Jogja Itu Teman-teman Kalau Kita Ke Jalan protokol Kayak gini kan Enak ya Bersih Ternyata Di Balai itu Permasalahan Sampah Luar biasa Jadi Pusing juga loh Sebenarnya itu Kalau masalah Seperti itu Kan kebijakan Di Apa nam Pemimpin Kalau pemimpinnya Itu Mau Sebenarnya Bisa diatasi Seperti Di Sleman itu ya Bupatinya itu Gerak cepat Tahun kemarin kan Ditutup permanen Yang TPA Piungan itu Langsung gerak cepat Membuat TPST Jadi tempat Pembuangan Pengelolaan Sampah terpadu Itu beberapa titik Yang sudah itu Dikalasan Dan Diminggir Di Barat Dari Kota Sleman Itu Sudah mampu Menyerap Banyak Sampah Khususnya Dari Apa namanya Itu Kota Sleman Khususnya sendiri Sudah banyak Jadi Tidak terlalu besar Tapi Berefek Baik Nah itu Kita di Jembatan Kewek Teman-teman Nah itu Di utara Malioboro ya Ini Sekarang Rutenya muter-muter Ini Masya Allah Diubah-diubah Terus karena Macetnya luar biasa Dan Beberapa tahun Kedepan Kalau tolnya jadi Kita bisa Merasakan Bagaimana Padatnya Kota Jogja Kotanya kecil Jadi untuk Menampung Wisatawan Yang jumlahnya Banyak itu Jadi Kelimpungan Karena Lahan parkirnya Minim banget Di kota Jogja Kalau tol dibuka Ya Siap-siap Seperti kota Bandung Jadi macetnya Luar biasa Itu efek buruknya Ya Efek baiknya Kotanya jadi rami Seperti itu Nah ini kita Akan masuk Ke Malioboro Ya teman-teman Depan ini hotel Inagaruda Sebelah kiri Hotel yang Legendaris Sudah lama Sebelah kanan ini Tempat parkir ya Untuk motor Dan bus-bus Di sebelah kanan ini Bisa parkir Kalau dulu isunya Mau dibongkar nih teman-teman Jadi Gak tau sekarang Masih berdiri kokoh Ya Dijaketikan Lahan parkir Atau apa Ini masih Sekarang masih berdiri Tetap Banyak Pembangunan Sebelah kiri ini Inagaruda Juga baru Direnof ya Ini dibangun Kita masuk ke Jalan Malioboro Di depan ini Ada tulisan Khas Malioboro Teman-teman Di sebelah Bank BPDDI ini Kalau Biasa foto kan disitu ya Foto-foto Nah kita Masuk kawasan Malioboro Nah depan ini ada Andong Bisa Apa namanya Nyewa Andong ya Kalau sekali muter 80 ribu Atau berapa Kita lihat Gak ada Satupun Sampah yang ada Di Disini ya teman-teman Di Malioboro tuh Lihat ya Ini Umumnya ya Kalau Beberapa Kalau pas suami bantu Ya ada sih Sampah yang membudak Tapi kalau umumnya Seperti ini bersih Selalu dibersihkan oleh Para petugas Pakai alat mesin Maupun manual Jadi Suasana Malioboro Di Pakir ini Hari Sabtu Teman-teman Jadi Ya banyak yang Libur juga ya Teman-teman Bukan libur Panjang Sebelah kiri ini Mall Malioboro Yang unik Bedanya sekarang itu Tanpa ada PKL Yang berada di Trotowar ini Teman-teman Kalau dahulu Sebelum tahun Berapa ya Tahun 2020 Mungkin ya Atau sebelumnya itu 2017 itu Banyak banget Masih banyak PKL yang ada Di depan Tuku-tuku ini Jadi Suasananya itu Mengasihkan gitu Kalau Maliboro Ya enaknya Ke Maliboro Bisa beli Macem-macem Cendera mata Oleh-oleh Cuman Penertiban ya Penertiban dari Pemkot Jogja itu Ditempatkan di Satu tempat Teras Malibu Di sebelah Depan dari Pasar Beringharjo Itu Empatnya Untuk PKL Malioboro Jadi Kalian kalau ke Jogja Ya Menujunya ke sana Ke teras Malioboro Kalau cari sesuatu itu Ya Ada apa ya Ada baik Ada buruknya Baiknya itu Lebih Enak Lebih rapi Gitu kan Tapi Gimana ya Kurang Kurang greget itu Mariboro kan Khasnya dengan itu ya Ada jual beli PKL yang ada Di depan-depan toko ini Nah ini teman-teman Jogja itu Salah satu buddhanya lagi ya Toko itu Bukanya siang Bukanya jam 10 Jam 11 Itu Toko itu Kebanyakan Oh kok Enak banget Orang luar Jogja Yang belum pernah kesini Itu heran Gimana ini masuk toko Bukanya siang-siang Ya memang Budhanya seperti itu Gimana lagi Harusnya kan Bukanya pagi gitu ya Pengennya Kayak dealer itu Service itu Ada yang libur loh Hari libur Ikut libur Tidak buka Padahal yang punya mobil itu Pengen service Di hari libur Sekarang service langsung Ternyata Libur juga Seperti ini Jadi tanpa PKL pedagang kaki Limanya ya Kalau dilihat itu Kurang menarik Kurang seru Ini kampung Cina ya Teman-teman kiri ini Kampung Ketandan Tetap masih bersih Kita lihat ya Hampir zero Sampah Zero Sampah plastik Sampah kertas Dan lain-lain Nanti kita lihat TPS yang ada Di beberapa titik Di Di sekitar Kota Jogja Kita lihat Karena memang Belum Apa namanya Jadinya TPST Tempat pengolahan Sampah terpadu Yang besar Di Mbawuran Insya Allah Satu tahun Satu tahun setengah Kurang lebih Kalau lancar semua itu Udah jadi Dan bisa menyerap Sampah Jadi Pemerintah Atau Penguasa yang di Jogja Menjawab lah Permasalahan itu Ya cuman eksekusinya Memang agak terlambat ya teman-teman Harusnya itu Sudah di Apa namanya Eksekusi dari dulu TPST itu sudah ada ya Jangan setarang baru Di Apa namanya Dibikin Dibuat Untuk mengelola sampah Depan ini Peteng Federberg Kanan ini Istana Apa Negara ya Atau Gedung Agung Lalu Pemerintahan Pak Karno kan Bertempat disini Untuk awal-awal Negara Republik Indonesia Ini KM 0 Di depan ini KM 0 Kilometer 0 Jogjakarta Lurus Keraton Jogjakarta Masih eksis sampai sekarang Keraton berdiri Ada Raja Ada Abdi Dalem Dan lain-lain Luar biasa ya Di Kota-kotaan lain ini Kopi paste Dari Suasana Malioboro Cuman gak bisa Seseru dan Ngangeni Seperti di Jogjak Karena apa Ya Daya tariknya Daya Magisnya Magisnya Itu Karena di Jogjak itu Ada keraton Itu teman-teman Kerajaan Itu jadi Itu Budaya Bukan budaya saja ya Kekuasaan yang masih Eksis sampai sekarang Di Jogjak itu Nah di depan ini Banyak gedung-gedung Peninggalan Dulu Peninggalan Kolonia Belanda Sekarang Dijadikan Bangunan Bank Kantor pos Dan lain-lain Kira ini Beteng Federberg Dulu Kantornya VOC Teman-teman Ada video saya Yang meliput Di dalam Apa namanya Beteng Federberg Ini ya Itu Menarik bahan Kalian harus Ke Beteng Federberg Kalau Mampir di Jogjak Dalamnya Banyak Sejarah yang Tersimpan Nah untuk Menyingkat waktu Kita langsung Ke TPS Nah Ini teman-teman Jadi Dipo Kota Baru ya Dipo Sampah Kota Baru Luar biasa Sampai sini Berapa meter Ada 30 40 meter Panjang Dan Banyak banget Ini Menumpuk Berapa hari Bisa Berminggu-minggu Ini Jadi Tiap pagi Paling diambil Beberapa Truk Gitu ya Tapi kan Yang ngumpul Kesini Juga Lebih banyak Padahal Dipunya Kalau normalnya Cuman segitu Cuman segitu Tapi ini Panjang Sampai sana Dan ini Kan Campur ya Teman-teman Tuh Di Sampah organik Sampah plastik Dan lain-lain Jadi satu Ini Kan menimbulkan Polusi ya Bisa Polusi yang Nomor satu Itu bau Dan bisa menjadi Penyakit Karena Belatung Dan lain-lain Kan Nanti Banyak Berkumpul Di sini Seperti ini Di beberapa Depo Sampah Yang Numpuk Teman-teman Itu Penjual Bunganya Penawarnya Itu Jadi Wangi Bunganya Ini Pasar Kembang Di sini Teman-teman Sebelahnya Ini Permasaran Yang sangat Serius Tapi Alhamdulillah Sudah Dibikinkan TPST Pengelolaan Sampah Terpadu Yang Dimaburan Besar Semoga Jadi Dengan Kapasitas Optimal 300 ton Per hari Itu Bisa Jadi Namanya Limbahnya Jadi RDF Jadi Ban Bakar Itu Nanti Bisa Dijual Juga Dan Lain-lain Nanti Hasil Sampah Wah Luar Biasa Kayak Gini Coba Kota Kalian Numpuk Seperti Ini Atau Tidak Komen Jadi Kalau Dulu Ini Diangkut Kemudian Ditumpuk Di Namanya TPA Piyungan Jadi Gunung Tapi Kan Sekarang Tidak Bisa Seperti Itu Teknologi Sudah Maju Harus Dibuat Pengolahan Sampah Terpadu Sekarang Ada Yang kecil Kecil Kapasitas 20 ton Sampai 50 ton Ada Cuman Tidak Mampu Sampah Yang Dihasilkan Kota Jogja Lebih Banyak Apalagi Kalau Banyak Event Tertentu Yang Mendatakan Ribuan Orang Itu Akan Menambah Apa Namanya Permasalahan Sampah Ini Di Jepang Itu Dari Tahun Dulu Tahun Bahula Puluhan Tahun Yang Lalu Sudah Ada Namanya Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Saya Ke Jepang Tahun 2000 Itu Pengolahan Sampah Sudah Canggih Pemilan Sampah Itu Hanya Di Hilirnya Jadi Dipisah Sampah Organik Anorganik Plastik Kaca Dan Lain Lain Tapi Hulunya Yang Penting Hulunya Kalau Hulunya Sudah Baik Nanti Hilirnya Itu Ngikutin Sampah Harus Dipisah Mengikut Aja Dipisah Kemudian Jadwal Pengambilan Dan Lain Lain Di Jepang Sudah Berlangsung 2000 Yaitu Tadi Edukasi Dari Kecil Budaya Yang Ditanamkan Ke Anak Anak Kita Budaya Membang Sampah Pada Tempat Dan Di Olah Oleh Fihak Yang Berpenang Ini Satu Sampah Seperti Ini Luar Biasa Nah Kalau Ini Depo Pengok Teman Teman Jadi Di Timur Lempuyangan Yogyakarta Juga Penuh Setiap Hari Jadi Diambil Pakai Truk Truk Seperti Ini Nah Satu Area Itu Berapa Puluh Truk Yang Apa Namanya Digunakan Untuk Ngangkut Ini Apa Namanya Sampah Dari Sini Cuman Gak Bisa Total Gak Bisa Bersih Karena Itu Tadi TP ST Belum Jadi Dan TPA Piyungan Ditutup Ini Satu Demi Satu Truk Kemudian Dimasukkan Sampah Ini Jadi Tiap Pagi Sampah Ditumpuk Disini Mau Diluting Ke Truk Itu Dan Dibawa Ke TP ST Atau TPA Ya Jadi Tercampur Ya Teman Teman Lihat Aca Jadi Sampah Plastik Sampah Organik Anorganik Semua Jadi Satu Ya Kedepan Mungkin Bisa Dipilih Ya Teman Teman Antara Sampah Plastik Organik Dan Lain Lain Dipilah Kemudian Bisa Diolah Sehingga Permasalahan Sampah Ini Bukan Menjadi Bom Waktu Lagi Oke teman Teman Sampai Disini Dulu Ya Video Kali Ini Penting Masalah Sampah Kalau Kalian Menyukai Video Jangan Lupa Like Subscribe Dan Comment Dan Share Ke Media Sosial Lain Assalamualaikum Warah Wabarakatuh Sampah 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 Terima kasih.